Sementara di Kabupaten Semarang, polisi mengamankan sebuah truk bermuatan kayu ilegal yang baru ditebang dari hutan penggaron. Kayu sono keling senilai 35 juta rupiah ini. Rencananya akan dijual oleh para pelaku di Magelang. Petugas kepolisian Risor Semarang, sektor Ungaran, menggagalkan upaya pembalakan hutan secara ilegal di lahan perhutani petak 6 penggaron Kabupaten Semarang. Petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dengan masuknya sebuah truk ke kawasan hutan. Di tempat kejadian perkara, petugas menemukan 19 batang kayu sono keling berdiameter 40 hingga 64 cm yang sudah dimuat ke dalam truk. Muatan kayu ilegal senilai 35 juta rupiah ini ditebang menggunakan gergaji mesin oleh para pelaku. Kayu ini baru dipotong dari sore hari hingga subuh setengah satu pagi. Ini masih kami dalami, yang jelas tiga orang pelaku ini sudah kita amankan dan kita proses sesuai dengan ketutuan yang ada. Informasinya akan dibawa ke mana Anda? Ini informasi akan dibawa ke Magelang. Mereka jual ke Magelang. Selain mengamankan truk beserta muatan kayu sebanyak 5,2 meter kubik, petugas juga menangkap tiga orang pelaku yang berperan sebagai pembeli, sopir truk, dan kulipanggul. Yudaya Rianto, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.